Dalam video ini, kami akan menunjukkan bagaimana cara menghubungkan Epson 2600 atau Epson 2650 melalui program resetter atau penggunaan. Oke, sebelum Anda menunjukkan program resetter atau penggunaan ini, kami suruh Anda untuk menghubungkan selama-lamanya antivirus Anda, termasuk pertolongan Windows real-time dan pertolongan tempatan jika Anda menggunakan Windows 10 atau Windows 11. Setelah Anda menghubungkan antivirus Anda selama-lamanya, kemudian Anda dapat menunjukkan program resetter atau penggunaan ini, link di komentar. Setelah Anda menunjukkan file ini, Anda dapat mencari-cari-cari pada file dan pilih ekstra call. Cuma klik ekstra button di sini. Buka folder resetter, dan Anda perlu menghasilkan program penggunaan. Tapi untuk kali pertama dilakukan, Anda membutuhkan password, password dalam file txt. Setelah itu Anda dapat mencari-cari pada program penggunaan. Oke, setelah resetter terbuka, Anda dapat mencari-cari-cari. Dan ada dua model. Oke, seperti yang saya katakan, ada Epson 2600 dan Epson 2650 printer. Contohnya, saya akan menggunakan printer 2650 printer. Dan klik OK. Setelah itu Anda dapat mencari-cari pada perubahan mode tertentu di sini. Dan pilih warna ink pad, dan klik OK. Untuk langkah terakhir, Anda perlu mencari-cari pada perubahan pad utama di sini. Setelah itu Anda dapat mencari pada perubahan. Kemudian Anda dapat mencari pada perubahan pada perubahan. Oke, jika resettingnya berfungsi atau berhasil, Anda dapat mencari-cari pada perubahan. Setelah itu Anda dapat mencari-cari pada perubahan Anda, kemudian Anda dapat mencari pada perubahan Anda lagi. Tetapi, dalam hal-hal, jika Anda menemukan perubahan, Anda dapat mencari pada perubahan USB Anda ke perubahan lain di komputer Anda. Setelah itu Anda dapat mencari-cari pada perubahan pada perubahan. Dan itu saja, tutorial bagaimana cara reset Epson, ETH 2600, dan ETH 2650 printer menggunakan program resetting atau perubahan. Semoga video ini membantu untuk Anda.